Halo guys, welcome back to my youtube channel, kembali lagi bersama aku, Ani Di video aku kali ini, aku kembali nge-review sun protection emina part 3 nya Sebelumnya itu kan aku udah bikin ya, part 1 sama part 2 nya Videonya di atas, silahkan kalian boleh klik Aku saranin kalian lihat dari part 1 sama part 2 nya Supaya nanti kalian ngeliat part 3 nya ini, itu gak gagal paham Jadi kalian itu lebih memahami, kayak gitu Maaf ya, sebelumnya itu aku bikin review emina sun protection ini Ke part 3 nya itu bener-bener sangat lama, jadi keselam sama beberapa video Itu alasannya kenapa, karena alasannya itu aku takutnya kalian bosen Aku udah nge-review sampai 3 kali dan produknya itu masih sama, itu-itu aja Terus, yang kedua itu aku udah mulai lupa juga Dan ternyata salah satu dari kalian itu ada yang ngingetin sama aku Hal part 3 nya itu mana, memang sebelumnya itu aku udah janji sama kalian Mau bikin part 3 nya, jadi sekarang aku bikin Jadi mohon maaf, ya aku baru bikin sekarang, oke Nah sekarang, di part 3 ini aku mau ngejelasin aja Sebelumnya itu kan di part 2, itu aku ngejelasin ya sama kalian Reaksi pemakaian aku selama satu minggu, penggunaan si emina sun protection ini Itu aku reaksinya itu ngalamin kayak jerawat terus-terusan Tapi jerawatnya itu bukan jerawat batu, tapi kayak jerawat ada matanya gitu loh Jadi, jadi mudah banget kering gitu, jadi berjerawat kering lagi, jerawat kering lagi Kayak gitu, jadi jerawat yang aku alamin itu kayak gitu Aku gak liatin gambarnya disini, karena aku kan udah liatin sama kalian Itu gambarnya di part 2 nya ketika aku pemakaian satu minggu Terus aku putusin, aku bakalan pake emina ini lagi sampai dengan satu bulan Dan ternyata setelah aku pake satu bulan, itu gak ada perubahan sama sekali Jadi muka aku itu tetep aja kayak gitu, berjerawat hilang, jerawat hilang Jadi jerawatnya itu hilang timbul, hilang timbul, kayak gitu loh guys Setelah aku tanyain sama temen aku, kenapa aku tanyain sama temen aku Karena aku kan dapet rekomendasi sun protection emina ini Itu dari temen aku, kayak gitu dia itu ngegunain Sampai sekarang mungkin dia masih ngegunain Dia itu gak ada reaksi yang jerawatnya itu hilang timbul, hilang timbul Itu gak ada reaksi kayak gitu sama sekali Jadi dia itu reaksinya bener-bener normal Mukanya itu gak berjerawat Terus, aku kan dari sana bisa ngambil kesimpulan ya Oh mungkin aku penggunaannya itu gak cocok Makanya aku ada jerawat yang hilang timbul, hilang timbul Kayak gitu, jadi aku putusin Aku penggunaan sun protection emina ini aku stop Jadi aku gak pake lagi Dan ini itu masih banyak ya Masih banyak Jadi sayang gak kepake gitu, kebuang gitu ya Tapi aku mau ingetin lagi sama kalian Produk yang gak cocok di aku, belum tentu gak cocok di kalian gitu ya Sebaliknya pun kayak gitu Produk yang cocok di kalian, belum tentu gak cocok di aku Kayak gitu Terus kalau misalnya ditanya sun protection emina ini bagus Enggak, menurut aku ini bagus Karena sun protection ini dia mengandung SPF 30 30 30 FA plus 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 Jadi kalau misalnya kalian cocok Ini merupakan skincare yang bagus Karena ini dia bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari secara langsung Jadi dia itu ketika matahari terkapar sama wajah kita itu gak bisa langsung kena wajah Dilindungi sama si SPF 30 ini sebenarnya penggunaan sunscreen itu Di produk kecantikan atau skincare itu bener-bener sangat penting Terus kalau misalnya gak cocok Cara ngakalinya itu bagaimana Sekarang itu kan banyak ya Skincare-skincare yang mengandung SPF Banyak skincare yang mengandung SPF Walaupun memang tidak sebesar sun protection ini Yang 30 30 30 FA plus plus Walaupun tidak sebanyak ini Tapi setidaknya Itu Kita ada perlindungan buat wajah kita Jadi kalau misalnya gak cocok menggunakan sun protection dari emina Silahkan kalian bisa cari Skincare yang lain Yang mengandung SPF Kalau misalnya Kalau misalnya kalian cocok sama sun protection emina ini Silahkan kalian gunain Karena menurut aku sun protection itu bener-bener penting Di skincare rupinan kita hari-hari Kayak gitu loh guys Nah Jadi video aku yang sekarang ini cukup sangat singkat gitu ya Aku gak mau bertele-tele Karena aku udah jelasin itu udah beberapa kali Kayak gitu Oke Jadi cukup sekian video aku kali ini Bye bye See you next Dan dadah